Baik, kita akan lanjutkan dengan tutorial kedua Di sini kita akan membuat detail fragment yang berisi sebuah card Card yang ada gambarnya, ada text-nya, dan ada progress bar Dan mekanisme perpindahan dari halaman ini ke halaman ini Sama sekali tidak menggunakan intent Tetapi kita menggunakan fragment manager untuk mereplace fragment list dengan fragment detail Langsung saja teman-teman kita buat detail fragmentnya Saya tutup saja emulatornya Kita kembali ke project, package name, klik kanan, new, fragment, blank Kasih nama, event, detail, fragment, refactor Nah, seperti biasa yang kita lakukan adalah hapus semua to do dan comment-nya Hapus-hapus, to do dan comment-nya kita hilangkan Termasuk yang ada di dalam companion object ini Nah, seperti ini ya teman-teman ya Nah, kita fokus dulu ke layout Layoutnya masih blank Oke, perhatikan kita mau bikin layout semacam ini Anda lihat di sini frame tidak pakai constraint layout ya Biasanya fragment menggunakan frame layout Frame layout basically adalah jenis layout yang dimana kita bisa meletakkan kontennya Mau di tengah, mau di kanan, mau di kiri, di atas, di bawah, dan seterusnya Oke, nah kita tidak akan berbicara lebih lanjut tentang frame layout Nanti saya akan menambahkan sendiri constraint Oke, langsung saja teman-teman kita ambil card view Card view-nya di jemplungin ke dalam layout Untuk memudahkan kita ngoding atau nge-layout di dalam kardu Sementara nih, height-nya kita set 300 db Ya, kita kasih height manual dulu supaya kelihatan wujud kardnya Layout height-nya tentu saja match parent Dan kita besarkan radius-nya misalkan 15 db Elevasinya kita besarkan 10 db Oke, seperti ini dan Anda akan lihat ada semacam shadow Namun karena terlalu nempel ini ya Bisa dilihat ya Terlalu nempel dengan dindingnya Maka card view-nya Anda klik Lalu carilah margin Oke, dilihat margin ini Kalian bisa tambahkan margin 10 db Supaya ada jarak antara sisi tepian layout dengan yang lain Oke, nah seperti ini Nah, teman-teman, kalau Anda lihat di gambar ini Ada constraint layout sebagai parent layout di dalam kardu Langsung aja Anda cemplungin constraint layout ke dalam kard Lalu Anda cemplungin image view ke dalam kard Lalu Anda pilih salah satu gambar Misalkan gambar MM di sini Klik OK Dan kita cantokan di sebelah kiri Dan kita cantokan di atas Siap, Anda lihat ya gambarnya terlalu besar Di sini saya akan paksa gambarnya seukuran tingginya ya Tingginya 100 db Nah, seperti ini Jangan lupa dicantokan di kanan, di atas, di kiri Supaya gambarnya bagus, terlihat bagus Memanjang begitu ya Kita ambil, kita atur scale type-nya Scale type-nya menggunakan center crop Nah, hasilnya seperti ini Oke, teman-teman Gambarnya jangan lupa untuk diberi ID ya Di sini Anda lihat ya Nama ID-nya adalah EMG event Kita kasih nama EMG Event, enter, di faktor Lalu kita masukkan text view Kita masukkan text view Kita masukkan text view Kita masukkan progress Berhorisontal Kita masukkan button Ya, seperti ini Oke, kita mulai dengan text view yang pertama Ya, ini digunakan untuk judul event-nya Jadi kita taruh di bawah image view Kasih jarak Misalkan 16 db, 16 db That's fine Text view yang kedua kita taruh di bawahnya text view yang pertama Kita kasih jarak 16 db yang sebelah kiri Text view yang ketiga kita taruh di bawahnya text view yang kedua Kasih jarak ke kiri juga 16 db Misalkan saja nih Seperti ini Dan ini adalah progress bar Kita cantolin ke kiri Dan ke kanan Dan pastikan dia match constraint Kita kasih jarak 16 db Kasih jarak 16 db Dan finally button yang ini Kita cantolkan di bawahnya progress bar Cantolkan sebelah kanan Cantolkan ke bawah Kita kasih jarak 16 db Dan 16 Ya, seperti ini ya Kurang lebih Dan supaya rapi Kartunya ini ya Kartunya yang tadi kita atur manual 300 db Kalian ubah jadi Rap content Supaya kartunya mengecil Mengikutin isi dari Kartunya sendiri Oke, teman-teman Mari kita lihat yang pertama Text view yang pertama Kita beri nama TXT event ya Jadi yang ini Kita beri nama TXT event Refactor Jangan lupa kita bold Sedikit Supaya memperlihatkan Men-show offkan bahwa ini judul Yang kedua adalah TXT description Jadi kita ubah menjadi TXT DSC Description Refactor Oke Yang ketiga Ini adalah label caption aja Tidak perlu di rename ID-nya Hanya tulisan Crew needs Crew Needs Oke Nah Keempat adalah progress bar Nah Perlu kalian ketahui Progress bar ini punya Dua property penting Yang pertama adalah max Yang menandai bahwa Progress bar ini Bisa diisi angka Sampai berapa Max itu Tidak harus melulus 100 Anda bisa kasih 1 juta 1 ribu Terserah Anda mau ngisi berapa Max progress bar-nya Kalau misalkan Saya isi 100 Di max progress bar-nya Kemudian di bagian progress Saya isi 40 Maka hasilnya seperti ini Jadi progress bar-nya Diisi 40% Jadi untuk Bicara atau menggunakan Progress bar Dua property ini penting Max dan progress Oke Nah progress bar-nya ini Saya rename Karena saya mau isi Max dan progress-nya Lewat coding Kita kasih nama Need bar Oke Refactor Terakhir button join Walaupun kita Tidak ngapa-ngapai Dengan button join ini Saya kasih nama aja BTN join Lalu Text-nya Kita ganti Mana ya text-nya Ini adalah layout Yang sudah kita selesaikan Untuk detail-nya Sekarang Kita akan pindah ke Code link-nya Code link yang akan kita buat Jadi teman-teman Nanti Kita kirimkan data objek Event-nya Detail ke detail fragment Dimana disitu ada informasi Gambar Tanggal Judul Deskripsi Dan berapa Crew yang dibutuhkan Nah Oleh karena itu Kita perlu Mempasingkan Sekali lagi Mempasingkan Object event Masuk ke dalam Fragment ini Caranya masih sama Seperti sebelumnya Jangan pakai Constructor Tetapi Pakailah Apa namanya New instance-nya Oke Sekali lagi Balik ke Event detail fragment Kita siapkan ARG-nya Karena ini dipakai Di bawah Di bagian Instance Jadi ini saya kasih nama Event Oke Ini gak usah Ini paramnya Saya hapus Semua Ini juga saya hapus Oke Seperti ini Nah untuk menampung Event tersebut Saya harus bikin Sebuah variable Di sini Private Par Event Doang ya Not events Bukan release Ini hanya Sebiji event Karena ditampilkan Di sebuah kartu Di sini Anda bisa pakai Elite init Atau Anda bolehkan Event ini Null Jangan lupa Karena tanyanya Dikasih Oke Nah Lompat dulu Ke bagian New instance Teman-teman Di sini Nah Di dalam new instance Parameternya adalah Sebiji event Jadi kita hapus Jadikan event Seperti ini Nah kemudian Di bundle-nya Selagi-lagi kita pakai Put Tapi put apa ini Bukan put parcelable Release Tetapi put parcelable Biasa Parcelable release Dipakai Kalau memang Anda pakai release Kalau parcelable biasa Itu untuk Sebiji objek Saja Oke Teman-teman Di sini Kita saat ini Sudah siapkan ARQ event Sebagai konstantannya Cemplungin di sini Lalu Parameter kedua Adalah value-nya Event-nya Anda Masukkan ke sini Ya Seperti itu ya Put parcelable ARQ event Dimasukkan ke Object bundle Lalu siap kita baca Di dalam sini Nah oleh karena itu Di sini kita baca Dengan cara It.get Parcelable Oke ARQ event Nah seperti ini Dan Ya Oke Ya ini sudah Ya sudah Jadi Kita bisa mendapatkan data Event tersebut Kedalam fragment ini Berikutnya adalah Men-setup view binding Masih ingat ya Kita pakai view binding Sedangkan ini belum di-setup Ke view bindingnya Belum di-initialize Bagaimana caranya Men-initialize view binding Mirip dengan yang kita lakukan Di managrivity Kita perlu Variable binding Seperti ini Langsung saja Teman-teman Di atas ini Anda tambahkan Private Late init far Binding D.2 Nama layoutnya adalah Fragment event detail Yang ini ya Yang ini ya Fragment event detail Berarti nama bindingnya adalah Fragment Event Event Detail binding Oke Itu ya Nah kemudian kita Initialize Perbedaan dengan Activity adalah Di activity Kita bisa initialize Bindingnya langsung Di dalam onCreate Karena di dalam onCreate Activity ini Ada set content view Untuk nge-load layout Ya Tapi di fragment Tidak bisa demikian Karena fungsi Load layoutnya Dihandle oleh OnCreate view Oke Jadi nge-loadnya disini ya Jangan di dalam onCreate Langsung saja teman-teman ya Binding Sama dengan Fragment Event binding Detail binding ya Sorry Dot Inflate Layout inflaternya Tidak usah Susah-susah Karena disini sudah disediakan Langsung saja Anda ketik Inflater Oke Kemudian lanjutkan dengan Container Kemudian Foss Ya Seperti itu Nah Seperti yang dilihat di layar ini ya Nah Karena OnCreate view Minta Anda returnnya Berupa view Tentu saja Yang Anda harus lakukan adalah Returnnya Jadikan Jadikan Binding Dot Root Ya Seperti ini Nah itu ya teman-teman yang kita lakukan untuk men-setup binding Ya view binding Oke Nah seperti yang ada di slide juga Nah perhatikan OnCreate view Difungsikan untuk nge-load layout Dan ada satu lagi OnView Created Yang dipanggil setelah layoutnya sukses ter-initialize dan tampil di layar Dengan demikian di OnView Created ini adalah tempat yang tepat kalau Anda mau ngotak-ngatik UI nya Anda mau ganti teksnya Isi teksnya Mau kasih gambar dan sebagainya Di tempat ini tempat yang tepat ya Di function ini Oleh karena itu langsung saja teman-teman Kita tambahkan sebuah Offrite OnView Created Ya Di sini ya Di atasnya component object OnView Created Ya Offrite ya Jadi otomatis autocomplete nya jalan Kita isi ya dengan coding yang apa Ya Kita isi dengan Mengubah ya Mengubah Mengeset Masing-masing item ini Sesuai dengan data event yang kita miliki Oke Yang pertama yang paling gampang adalah judul eventnya Ya Kita bisa lakukan begini Binding.txt Event.txt Sama dengan Kita sudah punya objek event di sini Berarti kita dengan ketik event.name Ya Beres Cuma Anda lihat ya Ada cacing merah Ada error di sini ya Kenapa Karena event ini boleh null Bisa null Oke Kalau eventnya bisa null Maka gimana solusinya Ada dua cara ya Ada banyak cara tempatnya Kalau Anda bisa pakai ini Tanya-tanya Artinya Jika tidak null Maka akses name nya Tapi jika null Do nothing Alias text nya kosongan Atau Anda bisa tambahkan juga Alvis Expression disini Alvis Simbol disini Jika memang null Maka kita bisa Kasih nama Alvis Begitu ya Event.alvis Atau Na Not available name nya Tidak tahu Terserah kalian Oke Jadi kalian bisa tambahkan itu Cara kedua adalah Kita memberi jaminan Kotlin bahwa Eh Kotlin Eventnya tidak mungkin null Jadi kita kasih double Dan Anda seru Oke Cara yang ketiga Nanti Anda bisa gunakan Event.let Jadi terserah Anda mau pakai yang mana Kemudian kita mau mengisi Description Jadi Sama Yang kita lakukan adalah Binding.txt D-E-S-C Dot text Sama dengan Event.description Kemudian ada lagi Progress bar Nah Anda lihat ya Progress bar ini Dia butuh max dan progress Binding Dot Need Bar dot Max Max nya kita bisa peroleh Dari dot Crew Needed Jadi jumlah crew Yang dibutuhkan Nah Anda lihat disini Bahwa max ini Tidak boleh kosongan Harus Diisi dengan Angka Ya diisi dengan Angka Ini Anda bisa lihat ya Mids match ya Required integer Not null Artinya kalau Anda baca nih ya Required integer Tidak ada tanya-tanya Berarti Harus diisi dengan Integer Yang Variable nya Tidak boleh null Oke Variable nya Tidak boleh null Nah disini teman-teman Kalian bisa Gunakan Penanda Elvis Jadi kalau memang Event nya null Berarti max nya null Gitu aja Oke Jadi ini memang Khusus untuk integer Kalau text itu memang Sudah ada default Value nya untuk text Kalau null Dia akan Kosongan String kosongan Oke Binding yang berikutnya adalah Needbar.progress Sama dengan Event.crew Number Sama ya Kita kasih Oke Teman-teman ini Satu cara sendiri Satu cara sendiri Untuk set UI Ada cara lain ya Jadi Anda bebas Mau pakai yang mana Cara kedua adalah Seperti tadi Kita deteksi dulu Apakah Event nya Ada Tidak null Jika event nya Tidak null Maka let nya Dijalankan Kemudian kita bisa Pakai With binding Karena Anda lihat sendiri Binding nya cukup panjang Dipanggil Nah disini saya bisa Panggil TXT Event.text Sama dengan It.name It ini refer ke Event Oke Jadi TXT Desk.text Sama dengan It.description TXT Nidbar.max Sama dengan It.crew It.netbar.progress Sama dengan It.crew Number Kalau Anda lihat disini Kotlin tidak akan ngomel Dengan meminta Anda Memberikan dana tanya Disini ya Why? Karena sudah ada jaminan Di awal Ada pencegahan Maksud saya Bukan jaminan Pencegahan di bawah Awal Bahwa Kalau eventnya tidak nul Maka kodingan ini Dijalankan Oke Anda mau pakai yang atas Atau mau pakai bewa Terserah Terserah Pakai yang mana Saya akan Pakai yang atas saja Ini saya komen ya Jadi untuk Anda sendiri Sebagai catatan nanti Oke Nah Sudah Nah sekarang Bagaimana dengan gambarnya Drawable image nya Oke Gambarnya itu Kita panggil Binding.emgeven Oke Disini Anda lihat Ada fungsi yang namanya Set image drawable Untuk nge-set atau memanggil gambar dari drawable Kita bisa manfaatkan konteks Konteksnya Jadi Anda ketik konteks Dot Get drawable Get drawable Lalu kalian ketikkan Nama drawable nya Which is Kesimpan di Apa Di event Dot Picture ID Nama drawable nya Oke Dot picture ID Seperti ini Nah Event dot picture ID Nah misalkan saya ganti Tanda selu Nah ini beres ya Tidak error Oke Jadi ini Sekali lagi Kita nge-load gambar Dari Kita perlu akses Konteks objeknya Kemudian dari Event picture ID Which is Event nya Bisa nul Dan Anda bisa lihat ya Kalau ada Double tanda seru Atau Anda lihat disini ada Assortment Assorted by Kita By developer Bahwa Eh Event nya gak mungkin nul ya Dan Get drawable ini Anda lihat Dia Butuh Parameter Yang gak nul Teman-teman ya Butuh parameter yang gak nul Makanya itu Kalau saya ganti Tanda tanya Tetap error Kenapa Tanda tanya Tidak menjamin Bahwa Isinya Bisa gak nul Yap Seperti itu Oke Jadi ini Satu cara Supaya bisa dikompal Itu aja Teman-teman Nah teman-teman Ada cara lain Selain ini ya Anda bisa Sekali lagi Bisa ngecek dulu Event picture ID nya Event picture ID Ini saya kasihlah Dilever aja Kalian bisa ngecek dulu Event picture ID nya Nul atau tidak Kalau memang tidak nul Kita bisa let kan Lalu kita panggil Drawable Kalau memang nul Mungkin alternatifnya Kalian bisa ngeload Gambar default Gambar kosongan Boleh Anda bisa load Gambar kosongan Ya Jadi Anda bisa Pasang gambar kosongan Nah Oke next Ya tadi ini sudah Saya terangkan Untuk binding root Context Detrowable Kemudian Nah ini dia Di bagian Ya Saya cek dulu Ini semua selesai ya Fragment nya udah beres Nah sekarang adalah Bagaimana nge-replace Fragment list tadi Dengan Fragment detail Nah Kalau Tadi masangnya Kita lakukan Demand activity Seperti yang Anda lihat disini Ada support fragment manager Dan Anda add Nah cara nge-replace nya Dengan fragment detail Tentu saja kita muaranya adalah Dari fragment list Ya Karena Datanya tadi ada Di fragment list Di handle oleh adapter Yang kita bikin ini Ya Kemudian ada klik disana Dan kita bisa dengerin list item kliknya Menggunakan On list item klik Jadi dengan kata lain Untuk nge-replace fragment ini Event fragment list dirinya sendiri Dengan fragment detail Maka kita bisa gunakan On list item klik disini Teman-teman ya Jadi langsung saja Oke Langsung saja di dalam sini Kita mau panggil Support fragment manager Untuk nge-replace dirinya sendiri Dengan detail fragment Buat dulu Event detail nya Sama dengan Event detail fragment New instance Ya seperti ini Ya tidak pakai konstruktor Tapi pakai new instance Nah perhatikan Di new instance ini Dia butuh Sebiji Object event Nah bagaimana caranya Kita bisa mengirimkan Sebiji object event ke sini Perhatikan disini Ada event release Gimana cara kita dapatinya Untungnya disini ada position Jadi kita bisa passing Dengan cara seperti ini Oke Events position Oke seperti ini ya Nah kemudian Bagaimana memanggil Fragment manager Fragment manager itu Adalah bawaannya Activity Jadi kalian tidak bisa Manggil support Fragment manager disini Cannot Kalian harus akses Bapaknya Activity . Support fragment manager . Begin transaction . Let Seperti ini Oke Replace Sorry It. Replace Air.id.container Dengan event Detail Nah ini berarti kan Bahwa Bahwa Yang saya lakukan Bukan nge-add Tetapi nge-replace Mengubah Fragment yang ada Di container sekarang ini Dengan fragment detail Oke Jangan lupa commit It.commit Dan Jangan lupa Disini saya bisa Nambahkan It.add To backstack Yeah Add to backstack Null Seperti ini Oke Nah Anda bisa lihat Seperti ini Teman-teman Ada alternatif lain Kalau Anda Tidak mau pakai let Pakai apply Karena demand activity Saya pakai apply Apply ini Dipakai Apabila Apabila Support fragment manager Bikin transaction Tidak nul Maka Kita Memanggil Property Add Dan property Commit Miliknya fragment transaction Langsung Tidak perlu Terpisah-pisah Jadi kita langsung Panggil dua-duanya Kita bisa pakai apply Tapi kalau pakai let Berarti Anda Marius memanggil terpisah Jadi fragment transaction Dot Apa Fragment transaction Dot Apa Seperti itu Jadi silahkan pakai apply Kalau Anda pakai apply Maka Kita bisa panggil Replace Add to backstack Dan commit Tapi kalau Anda pakai let Maka Anda harus Manual memanggil Fragment transaction Dot replace Fragment transaction Dot add to backstack Jadi kayak Bagian program yang terpisah Oke Saya samakan aja Saya pakai apply Nah Kalau sudah Simpan dulu Mari kita lihat Hasilnya Nah Seperti ini ya Jadi kalau maniapnya di klik Maka harusnya Akan muncul Detail card Yang isinya Eventnya Maniac Jadi saya akan coba langsung Teman-teman saya klik Bentar ya Gradle bit running Installing Launching on devices Kita coba test drive Maniacnya di klik Nah Anda lihat ya Tampilannya seperti Ini Kalau saya back Nah Backnya jalan ya Kenapa backnya jalan Karena saya manggil Add to backstack Artinya Fragment yang tadinya Fragment list ini Ketika di replace Dengan fragment yang lain Fragment list ini Akan masuk ke dalam backstack Diizinkan masuk ke dalam backstack Kalau add to backstack Setelah tidak saya tambahkan Maka ketika Anda back Programnya nutup Karena di dalam programnya Cuma ada satu-satunya Activity yang tersisa Oke Jadi add to backstack Mengizinkan Operasi fragment ini Terekam Di dalam backstack Name null ini Bisa diabaikan Ini hanya untuk Memberi nama Apa ya Item di backstack Supaya nanti bisa Di recall atau Di search ulang Tapi kita tidak pakai Di sini Jadi kita set null Saya klik ICF Saya bisa back Saya klik ILPC Saya bisa back kembali Oke Nah itu ya Itu mengakhiri Tutorial kedua Saya Nah nanti kita akan Lanjutkan dengan Tutorial yang ketiga Terima kasih